Yang biasa ribut dalam waris biasanya orang yang paling pinter Hati-hati, sengaja saya gitukan Karena memang biar sadar tuh manusia Kalau anda yang paling gampang dalam bagian waris Lihat anda yang paling berkah dalam hidup anda Karena anda telah menjaga keluarga anda Dan ingat kami beri rambu-rambu kepada siapapun Jika dalam rumah anda ada orang yang ingin membagi waris Maka hendaknya anda orang pertama kali menyambut Jangan mengganjeli Jangan bikin gelisah Ingat, jangan jadi syetannya Jadi kalau ada saudara yang mengatakan Bang warisan gimana dibagi Ayo deh bismillah, ayo segera Biar anak, jangan ada yang aneh-aneh Yang mengangkat suara itu adalah Telah berada di ubun-ubunnya iblis Karena dari situlah nanti akan menjadi permusuhan Peperangan Jadi kalau ada pembagian waris, kalau anda ingin tahu Lihat iblisnya yang paling mengangkat suaranya Sengaja saya keras kemudian karena saya ngurus banyak sekali Tidak beres-beres hanya gara-gara iblis tadi itu Kalau pembagian waris itu harta yang penuh berkah Karena itu harta berkah, harta orang tua Rezeki nomplok, kita tidak usah kerja Tiba-tiba pindah kepada hak milik kita Maka terima dengan baik lembut hati dengan saudara Jangan mengangkat suara dengan saudara Dan pastikan anda yang paling mengatakan Yang sering mengatakan gimana baiknya Sehingga dengan kelapangan hati anda Itulah yang menjadikan berkah Biarpun mungkin anda akan diberi di tempat yang paling pojok Yang seolah-olah tidak akan ada nilainya Akan tapi karena kelapangan hati anda Tidak Allah akan berikan nilai Akan menjadikan tempat tersebut berkah dan berdinai Jadi urusan waris jangan sampai mengangkat suara Tidak di Kelihatan biasanya yang mengangkat suara anda ingin tahu Yang paling kuat ibadahnya Yang paling pinter biasanya Bahkan yang paling kaya kadang-kadang Itu iblisnya itu Iblis waris Dan itu bukan anda Sehingga saya keras karena begini Karena saya capek mengurusi begitu tidak beres-beres Biarpun saya ceramai dua jam Kemulur-kemulur keluar busa tetap saja Kelihat saja iya-iya Di belakang itu saya tanya berantem lagi Ngajak berantem lagi Saya kerasin begini supaya anda tidak masuk ilayah ini Segera bagi itu waris Bahkan kadang mengatakan Bapaknya meninggal dunia Ibunya masih hidup Gak mau bagi waris Kenapa? Ibu masih hidup Ini bahaya lagi Terus ibunya suruh mati Bagi waris ibu dapat bahagian Makanya serahkan kepada ahlinya Orang berilmengerti Jangan sampai menunda-nunda Kalau memang itu perusahaan Bikin saham Kalau dibagi tentu cara Kalau dibagi mungkin hancur Dijual dengan cara yang benar Artinya segera Dan intinya ini loh Di saat ada pembagian waris Pokoknya anda jangan mengangkat suara Anda jangan bikin orang yang paling ribet Akan jadi duri anda itu Na'udhubillah Iblis menjadi seorang permusuhan Ingat Ternyata kadang-kadang yang model begini Yang kelihatannya ahli ibadah Yang paling sering ngaji kadang-kadang Sengaja saya begitu kan Biar anda tidak begitu Karena saya paling pusing dengan urusan waris ini Dia paling pinter Mohon, tidak paling lama Tapi paling syaitan Dia paling lama Mohon, dok Subhanallah Innalillah Karena apa? Iblis akan masukkan ke neraka lewat ini Lewat warisan Makanya ini perlu disampaikan Dan kami menyampaikan dengan keras Seperti ini Supaya dirasa Supaya anda tidak masuk wilayah ini Ini wilayah neraka Kalau berbagian waris Jadilah anda orang pertama kali sunyum Oke adik Bismillah Karena Allah Abang di mana? Sudahlah yang baik saya gimana Memang baik dibagi Tempatnya Cara yang baik deh Mungkin karena tempatnya tiga Sudah dibagi tiga Cuma ada yang kurang lebihnya Sudahlah Dibagi aja Bismillah Yang ABC Yang satu Siapa Pokoknya yang enak aja deh Saya gampang aja lah Kalau anda yang paling gampang Dalam bagian waris Selihat anda yang paling berkah Dalam hidup anda Karena anda Telah menjaga keluarga anda Anda telah menim Pertama adalah kebaikan Anda menjaga saudara-saudara anda Yang kedua adalah Anda telah menerima riski Yang Allah berikan Melalui waris tadi Dengan penuh kekembiraan Itu tanda menghormati Menghargai pemberian orang tua Ini kebaikan yang banyak Tapi itu Yang suka rewel Coba perhatikan saja Yang biasa Rebut dalam waris Biasanya orang yang paling pinter Hati-hati Sengaja saya gitukan Karena memang Biar sadar itu manusia Yang paling pinter Yang paling ibadah Ternyata masuk Hati-hati Senen kemis Tahajudnya gak putus-putus Waduh Najinya top Setiap hari Setiap seminggu Hatam Quran Merajin umroh Tapi Kalau sudah urusan waris Waduh Semuanya Innalillah Kemudian saya tambahkan Jika suamimu Atau istrimu Lagi bagi waris Jangan jadi syaitan juga Ternyata banyak Ruot itu Gara-gara pendampingnya Sudah akur Sudah oke Pulang ke rumah Berubah Gara-gara istrinya yang ngomong Ngapain kamu menikah Dengan ibris itu Sudah sepakat Di keluarga Mau dibagi bagus Ini salah satu Anak laki-lakinya Pulang ketemu istrinya Berubah Bang ditunda dulu Jangan deh Istri model apa ini Di rumah Racun ini Maka anda Kalau punya suami Bagi waris Ajari suamimu Agar semakin lebutannya Abang Ini berkah Abang jangan banyak suara Abang jangan rewel Abang jangan ngantar suara Abang harus paling lembut Eh gitu Sama Jika istri anda Membagi waris Maka anda Motivasi dia Sayang Jangan ribut Jangan ini Bukan racunin Ini kita menemukan Di lapangan Anda mungkin tidak pernah Menemukan begitu Karena jarang Orang tanya kepada anda Kita ini tempat yang ngadu Pusing saya Dengan model begitu Dan sebabkan Kadang di antara yang Saya jangan duga ini Yang paling jahat Bisa diketahuan Yang paling dalil Paling bisa nyebut Quran Hadis Nabi Wah Kayaknya Ini adanya begitu Sengaja saya tegankan Begini Karena apa Banyak begitu Itu syaitannya Itu iblisnya Sengaja saya keraskan Begini Saya sedihkan Apa Susah untuk diselesaikan Kalau sudah keras hatinya Susah diselesaikan Enggak Beratnya Dan kami Sudah ngomong Sampai berkali-kali Ada kita Sedih ketemu lagi Beres Belum buya Loh katanya oke Iya buya Oke depan buya Keluar balik lagi Terus Nasihati lagi Oke oke Gak beres lagi Allah Ya Semoga anda Menjadi ahli surga Semuanya Jangan merebut waris Ahli neraka yang berjalan Di atas bumi Yang merebut waris Efeknya besar itu Ngerebut waris itu Berhaka ke orang tua Ngambil hak orang lain Memutus dari persaudaraan Menjadikan tidak indah Dalam keluarga Gak enak reoni Hati-hati Eh sadar Yang merebut waris Sadar Jangan teruskan begitu Jangan seneng masuk neraka Semoga Allah Menjadikan anda Ahli surga Allah Jangan teruskan Selamat menikmati